Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama penjuang alas ya apa kabar sobat semua saya berharap sobat dalam keadaan baik-baik saja sobat penjuang alas video kali ini kita akan membahas mahkota ayam pikat ya mahkota ayam pikat itu sebenarnya bisa di setting ya bagaimana caranya simak penjelasan yang berikut ini ya hai 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 oke sop ya ini kalau soal mahkotanya ini ya ini besar kecilnya tergantung pada makanannya ya lain dan daripada genetik gennya ya jadi kalau memang keturunannya apa untuk mahkotanya besar biasanya keturunannya juga besar ya tetapi lebih dominan ke faktor makanannya ya karena aslinya dulunya kecil ini ya ini ayam ini setengah dari umurnya itu biasanya kami lepas ya dan air-air ini memang kami kurungkan atau dikurung karena ya mengingat sesuatu sesuatu halnya jadi kalau sobat ingin mahkota ayam pikatnya ideal nggak terlalu besar nggak juga terlalu kecil itu sebaiknya jangan diberi makanan ekstrak ya makanan dari sejenis sejenis pur atau sejenisnya ya oke sop ya kita pindah dulu ya hai 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 ini kan agak tidak terlalu besar akhir-akhir ini memang kami kurung jadi untuk makotanya terus makota atas dan bawahnya jadi tidak ideal karena kami sering mengasih makanan campuran nasinya dengan pur oke sob ya terima kasih sudah menyimak terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami tetap lebih semangat dalam mengupload video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati